Pores Kerinci dibantu tim Resmob Direkturat Treser Sekribi Dalumum atau Ditreskrim Polda Jambi berhasil menangkap dua pelaku penembakan terhadap warga desa Seberap saat terjadi konflik dengan warga desa Muak beberapa waktu lalu. Pelaku yang ditangkap, Yanni Adajmi alias Pak Anggi alias Ujang dan Saripudin alias Pak Kendri alias Ujeng. Adajmi ditangkap di pendalaman hutan di daerah Surantih, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Sementara itu Saripudin ditangkap di wilayah hukum Pores Kerinci. Selain kedua pelaku, pihak kepolisian juga menangkap Ion Petris alias Dion selaku pemilih senjata yang digunakan pelaku untuk melakukan penembakan serta Agus Salim yang melakukan kepengurusan lahan. Kapol Lejambi Irjen Pol Arahmat Wibowo mengatakan, Adajmi merupakan pelaku yang melakukan penembakan sehingga menyebabkan korban bernama Awara meninggal dunia. Sementara itu korban penembakan oleh Saripudin bernama Bahtiar yang mengalami luka berat. Terkait kasus ini pihaknya juga mengamankan barang bukti belasan pucuk senapan angin yang terdiri dari 4 pucuk senapan angin PCP kaliber 8 mm, 8 pucuk senapan angin kaliber 4,5 mm, 58 butri peluru kaliber 8 mm, serta 120 butri peluru kaliber 8 mm. Di sini ada 8 pucuk senapan angin kaliber 4,5 mm, kemudian ada 3 pucuk yang kaliber yang cukup besar, 8 mm. Ini yang masih dalam proses pemirsaan laboratorium forensik untuk disesuaikan apakah proyek dirinya itu yang menyebabkan tewasnya korban. Selain 4 pelaku yang telah ditangkap, polisi mengangkubasi memburu satu orang lagi yang namanya kira telah masuk dalam daftar pencarian orang. Para pelaku nanti jahat akan dikenakan pasal sesuai kejahat saja, yakni kasus pengerusakan lahan, penembakan, dan kepemilikan senjata api ilegal. Dari Jambi, Tim Meliputan, Jambi 28 TV Jambi, Tim Meliputan, Jambi 28 TV